Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin Ya Rabbala Alamin Sahabat Aman Surga Sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa berusaha menjadi orang yang bertakwa Maka apapun segala sesuatu yang kita alami Harus kita serahkan dan kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tempat kita memohon, tempat kita bergantung Dan juga tempat kita untuk memohon segala sesuatu Dan cara-cara yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mari kita laksanakan Di dalam sebuah hadis Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa mengucapkan La haulawala kuwata illa billah 100 kali setiap hari Niscaya ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya Hadis riwayat ibnu abidunya Sahabat, selain kita berusaha secara lahiriah dengan cara bekerja Dengan cara berusaha Dengan cara berdagang Dengan cara berbisnis Ataupun apa itu nama lainnya Kita juga bisa mendawamkan untuk membaca zikir La haulawala kuwata illa billah Setidaknya dibaca 100 kali setiap hari Secara istiqomah Insyaallah bitnillah Kita akan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Semoga video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat Bantu share video ini kepada sanak, keluarga yang butuh informasi ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube Taman Surga Dan tekan tombol loncengnya Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdeling Semoga Anda bisa mengikuti video terbaru dari kami berikutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh